Halo teman-teman, ada yang sudah pernah bikin dangkot ayam? Ya, ini makanan khas makasar ya Makanan ini biasa kalian temukan di orang-orang yang biasanya ada hajatan Nah, disitu biasanya ada tuh Mungkin kalian agak asing ya dengar namanya Tapi aku yakin kalian pasti pernah makan ini Untuk bahan-bahannya, ini aku ada ayam yang sudah aku potong kecil-kecil Bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing Kemudian ada lengkuas dan daun serai, ini yang paling wajib nih Ketumbar, untuk takarannya aku taruh di deskripsi ya Lanjut, ini ada bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, cabai rawit, daun jeruk, dan lada bubuk Pertama-tama kita sangrai ketumbar dan juga kemirinya ya Kita sangrai sampai warnanya berubah menjadi agak sedikit kehitaman Ini harus kita bolak-balik terus ya Gunakan api yang kecil saja Jika warnanya sudah berubah menjadi seperti ini Kalian bisa angkat Kemudian kita potong-potong serehnya Kita potong kecil-kecil ya Setelah itu, kita lanjutkan dengan memotong lengkuasnya Kita potong sama seperti memotong sereh tadi Oke, selanjutnya kita potong juga jahenya Dan yang terakhir kita potong bawang merah, bawang putih Kita potong kasar saja ya, jangan terlalu kecil Tujuannya ini agar memudahkan kita saat menguleknya nanti Oke, kemudian ketumbar dan juga kemir yang tadi kita sangrai Ini kita haluskan dengan ulek-ulek ya Jika sudah halus, kalian bisa pindahkan ke wadah Setelah itu, kita haluskan juga bawang merah dan bawang putihnya ya Oke, ini diulek sampai halus Kemudian jika sudah, kita lanjut mengulek cabai rawitnya Ini kita ulek sampai halus ya Kemudian jika sudah, potongan sereh, lengkuas dan juga jahe Yang sudah kita potong-potong tadi, kita blender Dan kita beri sedikit air Ini kita blender sampai semua bumbunya halus ya Oke, langkah selanjutnya Bawang merah dan bawang putih yang sudah kita ulek tadi, kita tumis Sampai wanginya keluar Jika sudah, masukkan bumbu yang tadi kita blender Dan juga kita goreng bersama bawang merah dan bawang putih tadi ya Jangan lupa masukkan kemiri dan juga ketumbarnya yang sudah kita ulek tadi Beri lada bubuk secukupnya Dan kita kongs rangkang sereng Setelah itu, masukkan daun jeruk agar lebih sedap Jangan lupa diremas-remas terlebih dahulu ya Dan juga masukkan cabai rawit yang tadi sudah kita haluskan Tambahkan garam sebanyak kurang lebih 1,5 sendok teh Tambahkan gula pasir sebanyak 3-4 sendok teh sesuai dengan selera kalian ya Kemudian semuanya kita aduk merata Ini kalian gunakan api yang sedang saja ya Kemudian terakhir kita masukkan ayamnya Dan ratakan dengan bumbunya ya Kita bolak-balik sampai ayam dan bubuk tercampur merata Kemudian tambahkan penyedap rasa secukupnya Oke, masak dangkot ayam sampai matang Dan dangkot ayam siap untuk disajikan Yeay, dangkot ayam khas makasar siap disantap Wah, ini enak banget loh guys Pokoknya kalian yang belum cobain, kalian wajib cobain Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini Dan selamat mencoba ya Semoga berhasil Terima kasih sudah menonton video ini